Raksasa teknologi milik Masayoshi Son, Softbank berencana melepas 198 juta lembar saham mereka di T-Mobile senilai 21 miliar dolar AS. Angka ini setara dengan 65% kepemilikan Softbank di T-Mobile. Softbank tengah berupaya keluar dari krisis di tengah pandemi setelah sejumlah investasinya di perusahaan rintisan mengalami kegagalan. WeWork menjadi salah satu contoh kegagalan investasi Softbank di mana Masayoshi Son harus menegung kerugian hingga 100 miliar dolar AS. Sementara itu T-Mobile berencana menawarkan sekitar 134 juta saham yang dijual Softbank kepada publik. T-Mobile juga akan memberikan penjamin emisi dari ekuitas publik yang menawarkan opsi untuk membeli 10 juta saham tambahan. Terima kasih telah menonton!